Juru bicara Taliban pada Kamis, tanggal 10 Juni 2021 meminta Turki harus menarik pasukannya dari Afganistan sesuai kesepakatan dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Taliban juga menolak proposal Ankara yang ingin mengawal dan menjalankan Bandara Kabul setelah pasukan NATO yang dipimpin Amerika Serikat angkat kaki. Juru bicara Taliban di Doha mengatakan bukan hanya Turki, namun pasukan asing lainnya juga harus angkat kaki dari Afganistan. Turki adalah bagian dari Angkatan Bersenjata NATO dalam 20 tahun terakhir sehingga mereka harus menarik diri dari Afganistan berdasarkan kesepakatan yang kami tanda tangani dengan Amerika Serikat pada tanggal 29 Februari tahun 2020, kata Suhail Sahen, juru bicara Taliban. Menurut Sahen, Turki adalah sebuah negara Islam yang besar dan punya hubungan sejarah dengan Afganistan. Dengan begitu, pihaknya berharap bisa punya hubungan yang dekat dan baik sebagai sebuah negara Islam yang baru yang didirikan di Afganistan di masa depan. Kementerian Luar Negeri Turki belum mau berkomentar atas permintaan Taliban itu. Menurut Pentagon, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada Kamis, tanggal 10 Juni tahun 2021, melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar untuk mendiskusikan kerjasama bilateral dan masalah kawasan, namun tidak spesifik menyebut soal Afganistan. Di bawah kesepakatan yang dibuat pada Februari tahun 2020 lalu dengan kelompok Taliban, semua pasukan militer Amerika Serikat akan keluar dari Afganistan per tanggal 1 Mei tahun 2020. Akan tetapi, Presiden Biden mengatakan pada April tahun 2021 lalu bahwa penarikan pasukan akan benar-benar rampung pada peringatan 20 tahun serangan tanggal 11 September tahun 2001, yang jatuh pada tahun ini. Sedangkan pejabat Turki mengatakan mereka membuat proposal Bandara Kabul dalam sebuah pertemuan dengan NATO Mei tahun 2021 lalu. Saat itu, Amerika Serikat dan mitra-mitranya sepakat untuk menarik pasukan militernya per tanggal 11 September tahun 2021 setelah 20 tahun membantu pemerintah Afganistan dalam memerangi Taliban. Pihak Turki mengajukan proposal untuk mengambil alih Bandara Kabul pada pertemuan NATO bulan Mei, dan berharap bisa menggantikan AS dalam mendukung Afganistan melawan Taliban. Sejumlah pejabat militer AS memang khawatir kondisi keamanan Afganistan akan memburuk setelah seluruh pasukan mereka angkat kaki akhir tahun nanti. Niat Turki bisa saja mendapat dukungan dari AS. Pentagon melaporkan bahwa proses penarikan pasukan AS sudah lebih dari 50 persen selesai. Sementara Turki masih memiliki lebih dari 500 tentara di Afganistan, kontingen militer asing terbesar di sana. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn